Saya bikin konten juga di kaum mati kalau enggak keliru Bahwasanya kejadian ini Apakah akan terjadi Apa tidak Kalau saya mengatakan itu pasti Pasti akan terjadi Mengapa saya katakan pasti akan terjadi Karena Berita berdasarkan penelitian itu Makin santer ya Akan terjadinya potensi tsunami Yang menurut Hasil penelitian itu Ketinggiannya sampai 34 meter Dan Itu akan terjadi Di wilayah Jawa Pesisir Selatan Menurut penelitian Yang kemarin saya lihat Kalau enggak keliru di Metro TV Adalah Di wilayah Sunda Benturan Antara Indonesia dan Australia Saya bukan orang Badan meteorologi dan geofisika Dan saya tidak kecenderungan untuk Membaca Jadi pada prinsipnya itu Lempeng bumi Indonesia dan Australia Akan Akan Bertumbukan Jatuh Menimbulkan gempa Dan lalu tsunami Intinya seperti itu Namun Kalau dulu Dewi Korawati Apa siapa itu Kalau enggak keliru Ketua BMKD Menyatakan itu Di Banyuwangi Lalu kemarin Ada pula penelitian Berdasarkan penelitian Akan terjadi Di Jawa Barat Lalu pula Kadang timbul Di Jawa Tengah Nah kalau ketetapan saya Saya pernah membuat konten Ya Kalau saya ini kan Penelitian metafisik Begitulah Akan terjadinya Itu adalah Seiring lurus Dengan gunung Galunggung Itu di Wilayah Jawa Barat Kalau enggak keliru Lalu Yang di Jawa Tengah Kurang lebih Sebelah Timur Selatan Stasiun Kilometer Pulau Jawa Stasiun Kilometer Pulau Jawa Yang termasuk Adalah Pulau Majeti Yang ketumbuhan Kembang Wijaya Kusuma Dimana dulu Pak Harto Dan guru Spiritualnya Memetik Bunga Wijaya Kusuma Sebagai Sarana Untuk Menjadikan Mohon maaf Indonesia itu Sampai Suasemba Dapangan Pada waktu Pemerintahan Pak Harto Artinya Saya tidak Mengagungkan Pak Harto Namun Saya Patut Mengatakan Bahwasannya Pak Harto Ini adalah Presiden Suharto Yang saya maksud Presiden Suharto Ini adalah Pemimpin Nusantara Yang menjunjung Tinggi Nilai-nilai Spiritual Asli Nusantara Sering saya katakan Pula Pak Harto Nilai-nilai Spiritual Asli Nusantara Itu adalah Meruhi Dunungi Sang-gesang Yang telenging Jiworagane Artinya Indonesia Mesti tahu Indonesia Orang Jawa Mesti tahu Jawanya Semestinya Pula Kita Itu Dalam Kali ini Dengan Santernya Pemberitaan Yang Menyatakan Bahwasannya Akan Terjadi Potensi Tsunami Raksasa Setinggi 34 Meter Itu Kita patut Sebagai orang Jawa itu Menanyakan Kepada Diri kita Kapan Dan Apa Yang akan Terjadi Artinya Sejauh Ini Bisa Dikatakan Kita Masih Kemambang Kemelem Antara Terjadi Dan Tidak Ini Masih 50-50 Kalau Saya Mengatakan Kemarin Saya Bikin Konten Juga Di Kaum Badi Kalau Enggak Keliru Bahwasannya Kejadian Ini Apakah Akan Terjadi Apa Tidak Kalau Saya Mengatakan Itu Pasti Pasti Akan Terjadi Mengapa Saya Katakan Pasti Akan Terjadi Karena Ucapan Manusia Itu Adalah Bak Doa Artinya Ucapan Yang Berdasarkan Penelitian Maupun Berdasarkan Spiritual Ini Telah Mengarah Kepada Mengerucut Kepada Akan Terjadinya Potensi Tsunami Yang Besar Di Wilayah Selatan Pulau Jawa Lalu Saya Akan Mengatakan Bahwasannya Saya Sebagai Orang Yang Dalam Perjalanan Spiritual Mau Diakui Atau Tidak Lalu Saya Akan Menyampaikan Hasil Spiritual Yang Pernah Saya Terima Dan Demi Tuhanku Saya Tidak Akan Mengurangi Dan Saya Pula Tidak Berani Melebihi Sekali Lagi Saya Mengatakan Dan Demi Tuhanku Saya Tidak Akan Mengurangi Dan Tidak Pula Akan Berani Melebihi Bahwasannya Saya Pernah Mendapat Sebuah Wisigan Mohon Maaf Ini Perlu Saya Sampaikan Ya Karena Demi Kewaspadaan Kita Bersama Tidak Bermaksud Saya Menakut Nakuti Atau Bukan Bermaksud Pula Saya Memastikan Ini Sama Sekali Tidak Namun Demi Kewaspadaan Karena Saya Pernah Mendapatkan Sebuah Wisigan Kapan Terjadinya Potensi Atau Terjadinya Tsunami Di Pesisir Selatan Pulau Jawa Ini Niscaya Saya Akan Menyampaikan Sekali Lagi Kemungkinan Besar Ya Kemungkinan Besar Berdasarkan Wisigan Saya Akan Terjadi Pada Hari Minggu Sekali Lagi Akan Terjadi Pada Hari Minggu Pukul 1 Dan Lalu Wilayah Mana Saja Yang Paling Bahaya Ya Sekali Lagi Dan Lalu Wilayah Mana Saja Yang Paling Bahaya Adalah Yang Paling Bahaya Adalah Pinggir Kali Pinggir Kali Yang Termaksud Kalau Bahasa Jawa Kali Itu Adalah Sungai Tentunya Wilayah Wilayah Yang Di Tepi Sungai Atau Rumah Rumah Yang Berada Di Tepian Sungai Dan Lalu Manakah Yang Lebih Parah Yang Paling Parah Saya Menyampaikan Bahwa Yang Paling Parah Adalah Mohon Maaf Saya Sekali Lagi Jangan Dianggap Menakut Takuti Sing Paling Parah Sewetan Gunung Selok Karah Karah Sekul Gunung Selok Sing Paling Bahaya Pinggir Kali Ya Sing Paling Bahaya Pinggir Kali Saya Sekali Lagi Tidak Akan Menakut Nakuti Namun Saya Menyampaikan Dan Ini Patut Dan Perlu Dan Bahkan Penting Saya Sampaikan Untuk Meningkatkan Kewas Padaan Bersama Agar Manakala Terjadi Hal-hal Yang Kira-kiranya Sudah Mengarah Ke Tsunami Contohnya Itu Gempa Besar Contohnya Gempa Disertai Mohon Maaf Sebuah Kabut-kabut Di atas Bumi Ini Yang Kiranya Pekat Itu Nisaya Itu Tanda-tanda Sudah Mepet Atau Bahkan Sudah Kita Semestinya Berhati-hati Karena Tanda-tanda Untuk Akan Terjadinya Tsunami Nisaya Kalau Sudah Kabut Setiap Pagi Dan Bahkan Beberapa Hari Atau Beberapa Hari Yang Saya Maksud Antara Tiga Hingga Tujuh Hari Kabut Itu Pekat Secara Menyeluruh Di Muka Bumi Ini Di Wilayah Itu Yang Saya Maksud Nisaya Sudah Makin Mendekati Terjadinya Potensi Tsunami Sekali Lagi Saya Mengatakan Bahwa Potensi Tsunami Ini Akan Terjadi Pada Hari Minggu Pukul Satu Yang Paling Parah Adalah Sewetan Sekulon Gunung Selok Gunung Selok Itu Berada Di Kecamatan Adipala Desanya Karangbenda Kabupatenya Cilacap Jawa Tengah Ini Saya Mengatakan Ini Sekali Lagi Tidak Bermaksud Menakut Nakuti Sekali Lagi Tidak Bermaksud Menakut Nakuti Namun Mengajak Waspada Secara Seksama Dengan Demikian Ketetapan Dari Titah Langit Terjadinya Gempa Dan Tsunami Niscaya Pada Hari Minggu Pukulnya Pukul Satu Dan Tetap Akan Berada Di Sebelah Timur Selatan Stasiun Kilometer Pulau Jawa Kurang Lebih Ya Arah Kebumen Hingga Pururjo Ini Sebuah Prediksi Boleh Namun Cenderung Saya Menyampaikan Adalah Sebuah Wisikan Yang Saya Terima Selama Perjalanan Spiritual Saya Dan Saya Mencoba Menanyakan Kembali Pun Tetap Jawabannya Adalah Yang Demikian Artinya Tetap Ini Adalah Mungkin Kemungkinan Besar Yang Saya Maksud Adalah Ketetapan Dari Titah Langit Yang Sudah Tidak Bisa Disanggah Atau Apalagi Dipantah Dengan Kata-kata Bahwa Ketetapan Itu Akan Terjadi Pada Hari Minggu Pukul Pukul Satu Yang Paling Parah Itu Sewetan Gunung Selok Dan Sekulon Gunung Selok Yang Paling Bahaya Pinggir Kali Sekali Lagi Pukul Satu Ini Tentunya Bisa Ditafsirkan Jam Satu Malem Atau Jam Satu Siang Kan Seperti Itu Kan Ada Jam Satu Malem Jam Satu Siang Menurut Orang Yang Mentafsirkan Namun Saya Menyampaikan Adalah Yang Lugasnya Akan Terjadi Pada Hari Minggu Pukul Satu Sing Paling Parah Yang Paling Parah Sewetan Gunung Selok Dan Sekulon Gunung Selok Yang Paling Bahaya Pinggir Kali Dan Nisaya Ketetapan Itu Telah Berulang Kali Saya Tanyakan Jawabannya Adalah Masih Yang Demikian Untuk Itu Sekali Lagi Saya Tidak Bermaksud Menakut Takuti Namun Saya Mengajak Kewasfadaan Secara Saksama Agar Kita Bisa Bagaimana Caranya Terhindar Dan Selamat Dari Kejadian Tsunami Raksasa Ini Saya Rasa Demikian Terima Adalah